Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat terbaikku dalam kasih Tuhan, bahan pihak inang pada saat ini tertulis di dalam lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-45. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, pertemuan ini menjadi momen yang penuh berkat dan penting dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana Maria bertemu dengan Elizabeth, dan hal ini menegaskan kebesaran Allah dan peran yang unik dari kedua ibu ini dalam rencana atau dalam situasi keterlibatan mereka, akan keselamatan yang Tuhan Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, pertemuan mereka juga menunjukkan tanda-tanda keajaiban dan kuasa Allah yang bekerja melalui kelahiran Yesus Kristus. Bahkan kita melihat bayi di dalam janin mereka sebenarnya belum bayi ya. Ketika kuasa roh kudus bekerja atas mereka, maka janin pun bisa bekerja, bisa merasakan hal itu. Dan pertemuan Maria dan Elizabeth ini juga mengihami bagaimana keduanya begitu luar biasa memuji memulihkan Allah melalui peran mereka sebagai ibu yang akan melahirkan anak-anak yang diberkati di dalam kehidupan mereka terlebih untuk misi Allah terwujud nyata bagi dunia ini. Tiga hal yang bisa kita lihat yang digariskan di dalam nats ini. Hal yang pertama tidak lain adalah tentang kunjungan Maria ke Elizabeth. Maria pergi dengan segera ke daerah pegunungan tempat tinggal Elizabeth. Dan situasi mengatakan ini adalah perjalanan lebih kurang tiga hari. Dan ini menunjukkan ketaatan dan kesedihan Maria untuk berbagi kegembiraannya. Dan juga mungkin mencari dukungan serta nasihat dari Elizabeth. Yang kedua yang mau digariskan adalah seperti yang saya sebut tadi reaksi janin Johannes. Johannes ketika Elizabeth mendengar salam Maria, bayi yang ada di dalam kandungannya. Johannes membatis maksudnya bergembira dan melompat dalam kandungan Elizabeth. Dan ini dianggap sebagai tanda keberkahan yang besar serta menunjukkan bahwa Johannes merespon secara spiritual kepada kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita melihat hal yang ketiga, bagaimana pengakuan Elizabeth terhadap Maria. Elizabeth dikatakan dipenuhi roh kudus dan dengan keyakinan yang tinggi, keluar sebuah statement, sebuah iman, sebuah pengakuan. Maria adalah ibu Tuhan. Dia mengakui keagungan dan keberkatan atas Maria. Yang begitu luar biasa dipilih Allah untuk mengandung Yesus sebagai jalan keselamatan dalam kehidupan ini. Maka saudaraku kaum ibu yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal apa yang mau ditegaskan melalui natas kita ini? Hal yang pertama, kesetiaan dan ketaatan. Lihatlah bagaimana Maria menunjukkan kesetiaan dan ketahatannya dalam karya Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, keajaiban kelahiran reaksi Johannes yang masih dalam kandungan merasakan kedatangan Yesus, menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang diberkati dan di dalam karya roh kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah sebuah pengakuan keagungan Maria. Elizabeth memberikan pengakuan yang luar biasa tentang Maria sebagai ibu Tuhan. Ini menegaskan peran istimewa yang diberikan Allah kepada Maria untuk mengandung anak Allah. Yang keempat, karya Allah yang begitu ajaib. Pertemuan ini saudaraku dalam kasih Tuhan menggembarkan bagaimana cara Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa luar biasa dan tanda-tanda yang menunjukkan kehadirannya dalam kelahiran Yesus. Lalu yang kelima apa tidak lain adalah kebahagiaan dalam berbagi berkat. Pertemuan ini menunjukkan bagi setiap kita ada kebahagiaan dan sukacita dalam berbagi berkat. Berkat sukacita, berkat kegembiraan yang mereka rasakan dan mereka bagikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi benarlah bahwa nats ini berkaitan erat dengan tema kita. Dimana kita diajak untuk bersukacita, mungkin pertanyaan sukacita apa bagi kaum ibu pada saat ini melalui nats ini. Yang pertama tentulah sukacita dalam pertemuan bagaimana hadirmu bertemu dengan orang lain menjadi sukacita juga di dalam hidupmu. Sukacita yang kedua adalah sukacita bahwa janji Allah terpenuhi. Dan ingatlah Allahmu di zaman Maria itu juga Allahmu yang saat ini. Kalau dia memenuhi janjinya kepada Maria dan Elizabeth, maka janji Allah itu juga akan terpenuhi dalam hidupmu. Lalu sukacita yang ketiga apa? Sukacita dalam pelayanan. Maria dan Elizabeth menerima peran, peran yang sangat istimewa dalam rencana keselamatan Allah. Mereka bersukacita di dalam pelayanan mereka dan mereka menjadi instrumen penting dalam kedatangan juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Hal yang keempat sukacitanya tidak lain adalah sukacita kehadiran roh kudus. Kita melihat bagaimana reaksi janjin atau bayi di kandungan Elizabeth. Memanggaskan bahwa peran roh kudus tidak terlepas di dalam karya keselamatan yang Yesus hadirkan. Yang kelima tidak lain adalah sukacita dalam pembawaan berkat. Biarlah setiap pertemuan merupakan momen berkat yang harus dibagikan. Seperti yang dibagikan Maria dan Elizabeth, mereka saling memperkuat dan saling memberkati satu dengan lainnya. Dengan kehadiran dan kegembiraan tentunya akan kehadiran dan kelahiran juru selamat. Kesaudaraku dalam kasih Tuhan banyak hal yang bisa kita penting melalui Nats ini. Tapi refleksi yang mau saya tegaskan melalui Nats kita tidak lain adalah yang pertama, Bersedia untuk selalu melayani dengan ikhlas, dengan tulus. Melayanilah setiap ibu dengan ikhlas, dengan tulus. Terlepas dari banyaknya tantangan atau kokatir yang mereka atau menghadapi dalam kehidupan ini. Yang kedua, ingatlah penting sekali hubungan dan dukungan. Pertemuan Maria dan Elizabeth menunjukkan bahwa penting sekali hubungan antar sesama. Dan penting sekali kekuatan saling mendukung kita satu dengan yang lain. Maka kekuatan bertonton yang kau hadirkan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan. Janganlah pernah itu. Engkau tinggalkan, engkau tarik kembali. Apapun situasi yang kau hadapi, apapun yang mungkin engkau terima di dalam dukungan itu. Ketiga, kegembiraan dalam berbagi berkat. Baik Maria ataupun Elizabeth berbagi kegembiraan mereka. Dan ini menjadi, apa ya, panggilan untuk setiap ibu. Untuk tetaplah berbagi sukacita dan berkat kepada orang-orang di sekitarmu. Yang ketiga, Tetaplah mempercayai rencana Allah. Percayalah bahwa rencana Allah adalah yang terindah di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan sehari-hari ibu. Yang keempat, Kehadiran roh kudus menjadi kuat setiap kita. Juga menjadi pengingat bagi kaum ibu. Akan kebutuhan roh kudus di dalam mengimani, memperkuat, dan membimbing setiap peranmu dalam kehidupan ini. Yang keempat, Selalulah ingat kebesaran kasih Allah itu. Bahkan yang dikatakan mandul pun akan terpatahkan. Sebab kasih Allah itu melampaui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Mencari dan menjaga sukacita dalam iman. Dalam semua kesibukanmu, Setiap ibu, Inang, Refleksi ini mendorong setiap ibu, Selalulah aktif mencari dan menjaga sukacita di dalam imanmu. Ingatlah janji-janji Allah, Dan janjinya nyata dalam kehidupan. Setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan memberkatimu.